Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gafet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian bercita kucing atau cat loper Tidak hanya cat loper di Indonesia maupun cat loper seluruh dunia Wajib banget tuh selama nonton Video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload Kata-kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada Gapet Channel Pastikan kalian semua nonton ya Kan berugim banget ya kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak bahwa informasi penting, informasi menarik Seputar dunia kucing yang saya mau ingat kalau kalian rawat kemitus saja ya Ini ternambah pengatangan kalian, dawasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak bahwa melahirkan kucing ya Seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena berjalan lalu ya, Mami putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang saat lucu, unik, menggemasknya punya beda dari kucing lainnya Seluruh dunia cuma kucing pada Gapet Channel saja guys Dan bagi kalian pada serah terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya Langsung saja deh kembali menonton channel aku pada Gapet Channel Untuk nonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian yang kelahan dari kucing bulan kalian Misalkan ya kucing kali sakitan, hamil, kawi, melahirkan mati, malas makan, suka tidur dan sebagainya Kalian yang takut karena khawatirnya gelisah Jangan takut khawatirnya gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi ngobati kucing bersalah Ada solusi manangan kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan sokongan khawatirnya gelisah Jangan lupa like channel aku pada Gapet Channel Untuk nonton video kucing aku lengkap Detail saya penuh-penuh, oke ya Apapun yang kalian butuhkan dari kucing Ada selesai guys Sekarang video selesai aja aku bikin buat kalian semua pencerita kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video sebut Post-postnya dari kos-kosan bagi mahasiswa Boleh juga bersama keluarga Taman sahabat tetangga pacar ya Malah-halus juga boleh guys Malah kosan nampil aku ditukkan oleh banyak laki Nah bagi kalian belum subscribe ya Please subscribe, comment, like, and share guys Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sama bantuan untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku sepuluhkan harinya semakin sukses Viral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan Tonton videonya karena sudah terapetuh Dan yang belum subscribe buruan Sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys Sekarang ini aku nyambakan informasi penting buat kalian Penting banget ya Ini kalian miliki kucing kan Terus kucing kalian tersebut ya Suka banget duduk di pangkuan kalian Misalkan kalian sedang nonton TV gitu ya Nonton film Ya Di ruang tamu Di kamar gitu ya Suka banget ya Duduk di pangkuan kalian Lalu kalian bertanya-tanya Apa sih alasan kucing itu suka duduk di pangkuan kalian? Penasaran? Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Jadi ya guys Ya perilaku pada kucing itu sangat beragam ya Nah salah satunya itu adalah Si kucing suka duduk di pangkuan kita Nah hal ini tentu akan membuat kita terasa bahagia Karena kucing selalu ingin menempel pada kita gitu Rupanya ya memangku kucing Ini tidak hanya akan membuat kita merasa bahagia saja Nah perilaku si kucing ini juga akan menghilangkan stres Dan menurunkan tekanan darah loh Nah meskipun beberapa ras Seperti ragdoll ya Dikenal sebagai kucing yang suka di pangku Perilaku ini masih tergantung pada kucingnya juga ya Dan ini hanya waktu yang bisa membuat kucing dan majikannya saling terhubung Sehingga menimbulkan perilaku seperti ini gitu Nah semua kucing adalah individu dan itu tergantung pada masing-masing kucing ya Ini kata Merlin Krieger Certified Cat Behavior Consultant atau CCBC Yang berbasis di Redwood City, California Penulis nauti nomor Seperti dilansir dari Catster pada Kamis tanggal 5 bulan 8 tahun 2021 ya Nah jika kucing kalian tersebut suka di pangku Ini ada beberapa hal di bawah ini yang mungkin menjadi alasannya ya Oke apa saja itu yang pertama ini ya Jadi kucing karena kalian hangat gitu ya Masa sih? Jadi gini ya guys Kucing menyukai kehangatan dan pangkuan orang pada umumnya itu terasa hangat Nah itu kata Merlin tadi ya Gitu Kucing butuh kehangatan juga loh guys ya Nah itu Yang kedua kucing ingin terhubung dengan kalian Nah kucing tertarik banget pada orang yang Si kucing sukai Dan si kucing mencari koneksi dengan orang-orang favoritnya Nah itu kata Merlin tadi Terkadang kucing sedang ingin dibelai Karena orang seringkali mengelus kucing di pangkuannya gitu Membelai mirip dengan cara ibunya memanjakannya Saat si kucing masih kecil Jadi kebanyakan kucing suka menerima belayan dari orang-orang kesayangannya Nah beberapa kucing juga melakukan gerakan seperti memijit Saat si kucing duduk di pangkuan seseorang Nah saat kucing melakukan itu ya Kucing sebenarnya sedang menyimulasikan hari-hari Ketika si kucing melakukan itu Kepada ibunya yang merangsang AC ya Atau air susu ibu tadi Nah ini bisa menjadi perilaku yang menghibur diri sendiri ya Seperti mendangkur gitu misalnya Nah yang ketiga ada membuat kucing merasa aman Kenapa guys Jadi ya salah satu jawabannya adalah Mengapa kucing duduk di pangkuan kalian Itu adalah Karena beberapa kucing merasa lebih aman Saat berada di pangkuan kalian Karena kalian itu adalah orang kesayangannya Orang dicintainya Dan orang favoritnya ya Itu Makanya baik-baik lah sama kucing Nah yang keempat ini ya guys Jadi ya aroma tubuh kalian itu yang khas Jika kalian miliki tubuh jubah mandi Yang berbau khas diri kalian Kucing itu mungkin akan duduk di atasnya Baik kalian sedang memakainya atau tidak Sebaliknya jika kalian itu baru saja kembali dari penampungan hewan Kucing akan mendeteksi banyak bau hewan lain Yang melekat pada kalian Dan menghindari kalian Jika ini terjadi ya Jangan tersinggung ya guys ya Karena kucing kalian mungkin cemburu gitu Nah yang kelima ini ya guys ya Yang kelima itu jenis kain yang kalian pakai Jadi ya Ada tiga kucing yang suka duduk di pangkuan kalian Misalnya ya Perhatikan bahwa kucing tersebut Tidak akan duduk di pangkuan kalian Saat si kucing mengenakan Maksudnya saat kalian mengenakan Misalkan jas hujan plastik gitu ya Nah itu jubah yang aku maksud tadi ya Itu mungkin menurutnya ya lembut gitu ya Nah biasanya kucing suka banget Duduk di atas yang kelembutan-kelembutan tadi Nah kucing ingin merasa nyaman dan hangat Dan si kucing mempercayai kalian gitu Nah yang terakhir ya Untuk menunjukkan kepercayaan Nah seperti aku bilang tadi ya Kucing itu benar-benar harus percaya kalian dulu ya Baru Si kucing mau duduk di pangkuan kalian Tekan Ini aku tekankan ya Penting banget untuk tidak menyuruh kucing Untuk duduk di pangkuan kalian secara sengaja ya Dan memberi kucing pilihan untuk pergi saja ya Nah Saat kalian memberi pilihan ya Untuk duduk di pangkuan atau tidak Atau pergi ya Si kucing Malah menjadi lebih mempercayai kalian gitu Nah guys Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye Bye selamat menikmati